Nah, ini dia. Sudah masak ya, sahabat semua. Supnya. Sup sayur. Campur-campurlah. Memang saya tidak pandai masak, sahabat semua. Tapi alhamdulillah, anak-anak, suami semuanya suka. Assalamualaikum, sahabat semua. Jumpa lagi dengan saya, Mamak Nirmala. Semua kita selalu kesehatan dan dicilkan segala cuan apapun. Dan selalu bersyukur. Amin. Buat sahabat semua, selamat siang. Jadi siang ini, sahabat semua, kita mau masak. Jadi, mungkin sudah beberapa hari yang lewat, sahabat semua. Mamak, mamak tak tahu dicocok. Nanti, mamak masih mau buat sayur. Nah, ini kita mau masak. Ini permintaan dari Kak Ros yang ada di Malaysia. Ini kita mau masak buat anak-anak semuanya ya. Nah, ini kita mau siapkan duduk bumbu-bumbunya. Ini cabainya nggak usah banyak ya, sahabat semua. Jadi, yang makan juga anak-anak. Jadi, nggak perlu banyak-banyak. Cabainya. Ini bawangnya secukupnya dan bawang putih. Ini bumbunya sudah kita sediakan ya, sahabat semua. Ini kita tinggal masak. Ini tadi bukannya kotor, sahabat semua. Baru tadi, biring. Giring di sini sedikit cabai. Mau goreng ikan asin. Nah, ini terus kita giring ya. Supaya terus kita buat sambal. Ini bawangnya aja yang banyak nih, sahabat semua. Cabainya nggak banyak. Oke, sahabat semua. Ini kita mau terus buat sambal. Nah, ini kita terus buat sambalnya. Ini jangan ikan heran, sahabat semua. Ini bukan banyak cabai. Tapi bawang-bawang. Bawang-bawang. Nah. Ini kita Ini kita tapakkan sedikit Daun perai Kita Ambil dulu sardensnya 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 Sardens yang besar Nah ini kita buka Sardensnya Dulu kan sahabat semua saya pernah dulu Buka sardens ini sahabat semua Tapi harus waspada Ini harus kita buang jauh-jauh Atau kita kubur lah Supaya tidak terkena sama anak-anak Oke ini langsung kita masukkan Wow Sardensnya Kalau kita giring sedikit Cabe dia akan tampak wangi Tapi sedikit aja lah Jangan banyak-banyak Ini dia Sardensnya Kita cicipi dulu ya Kita cicipi dulu ya Sedap Kalau Kalau saya enggak tambahkan sedikit Cabai sahabat semua Ataupun Tomat satu Ataupun setengah Saya rasa itu Macam ada bau anisnya Jadi makanya saya tambah satu tomat Sedikit cabai Sedikit cabai Sedikit cabai Sedikit cabai Kita cipi Nah sudah masak sabar semua Jadi kita matikan Siap-siap Kita mau buat Sup Sup sayur Ini kita masukkan ke dalam Kok dulu Oke kita letak dulu disini Banyak ya Ikannya pun banyak juga Nah kita bereskan dulu yang disini Baru kita buat sup sayur Nah ini kita mau buat sup Dicampur dengan bakso Beda orang beda cara memasaknya ya Ini kita campur dengan bawang goreng juga Nah ini kita sudah Buat supnya sahabat semua Sahabat semua bisa lihat ini Ada bakso, ada ceker Ada sayur Namanya kan sup buah Eh sup buah Sup sayur sahabat semua Jadi campur-campur Tunggu dulu ya Sedap Kurang garam sedikit Karena tadi saya letak sedikit saja garamnya Oke saya rasanya sudah masak Jadi saya matikan dulu Sahabat semua Sup sayurnya sudah masak Ini saya mau letak di Mangkuk dulu ya Sahabat semua Supnya Bukan Bapak Bapak Pak 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 find out Sama panggil makan Maun danayan Inilah Sup nanti nama ceplok telur nah ini dia sahabat semua sayur yang sudah masak ini dia sup sayurnya ini dia sambal sardensnya kita masak banyak ya nah jadi buat sahabat semua sampai disini dulu video kita hari ini sampai jumpa video assalamualaikum bye bye